lanjut ya sekarang bagian ketiga sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah sholah sunnah-sunnah Hai yang dilaksanakan setelah sholat yusannu akibassolatil umuruh ad-daliyah disunnahkan setelah pelaksanaan sholat fardu hal-hal berikut ini yang pertama apa kalau di orang Indonesia sini yang pertama adalah salam-salaman sunnah atau tidak salam-salaman setelah sholat biasanya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pada Hai salam karena ambil kiri kadang sampai ke belakang kadang depan juga salamah sunnah atau tidak Hai menurut Imam Nawawi menurut Imam sebelumnya menawai menurut alaiz bin Abdissalam ini termasuk bid'ah yang mubahah bid'ah yang mubah iya bid'ah tapi tidak haram tidak sunnah sekedar boleh kata imam annawawi dilihat sebelum sholat tadi kan pada ketemu dengan temen-temennya di masjid ya sudah pada salaman salaman atau belum Hai sunnahnya kalau ketemu temen saling salam tadi salaman enggak apa-apa bisa salaman kan yang itu sunnah ketemu temen ya tapi sesama jenisnya jangan laki-laki sama perempuan salaman nggak boleh ya sama jenis laki-laki ketemu laki-laki sunnahnya salaman nah kita datang ke masjid kalau pada belum salaman setelah sholat disunnahkan salaman kata Imam Nawawi hukum sunnahnya tetap berlanjut sampai setelah sholat jadi kalau sebelum sholat belum pada salaman nanti setelah sholat salam-salaman hukumnya jadi sunnah menurut Imam Nawawi istishaban hukmal lihukmil asli ngambil hukum asli salam-salaman ketemu hukumnya sunnah kalau sudah pada salaman nanti setelah sholat boleh salaman lagi baru hukumnya mubah bukan haram Hai faham dan ya itu kata Imam Nawawi lah enggak dilakukan nabi ya enggak dilakukan nabi karena disebut sebagai bintah tapi kenapa boleh ya sekedar salaman haramnya dimana salaman kalau belum salaman malah sunnah ini kalau Pak Bambang Pak Bambang habis sholat buka HP boleh atau tidak habis sholat batuk Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Buka HP boleh atau enggak boleh-boleh habis sholat batuk Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah boleh enggak boleh habis sholat ngobrol dengan samping dirinya udah salah nih tadi gini-gini gimana eh nanti mau makan dimana boleh enggak boleh enggak jadi haramnya dimana gitu makanya kata ulama syafi'inya kalaupun ini tidak dilakukan nabi ya disebut bintah oke tapi masuk bintah yang boleh mubah kalau kata Imam Nawawi tapi dilihat dulu tadi pada salaman belum kalau belum bukan boleh tapi sun sunnah halo halo paham atau tidak biasanya sebelum salaman pada ngusap muka di mana Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah itu sudah selesai sholat ngusap muka iya kan ada yang ngusap muka boleh atau tidak kalau pakai kaedah mantap syafi'i boleh boleh kenapa boleh ya mau ngusap muka garuk-garuk tangan mau garuk-garuk kaki boleh enggak ya boleh ngusap muka boleh boleh apalagi dalam banyak riwayat disebutkan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa ini hadisnya masih Hasan diwairihi kalau berdoa beliau itu setelah selesai doa diusapkan ke muka beliau nah sekarang sholat itu doa atau bukan yakin sholat disebut sholat karena emang sholat itu mengandung doa itulah mengapa dia disebut sholat karena sholat secara bahasa artinya doa ya jadi kalau baik kaedah mantap syafi'i ada orang salam Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Allah pada usap mukanya jangan disalahkan karena masih ada dari secara umum Rasulullah selesai doa usap muka emang usap muka boleh ya nggak usap muka juga boleh jangan sebaliknya loh sampai kalau lihat orang Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah nggak usap muka nggak pernah belajar jangan kayak gitu ya sama-sama boleh ngusap sama boleh aja kok saling ribu gitu ya jadi enak-enak kan wailah sama-sama boleh ngusap juga boleh nggak ngusap juga boleh gitu ya jadi ngusap terus apa salam salaman terus kemudian total itu dianjurkan istighfar dan zikir istighfar dan zikir bagi imam sunnahnya bagi imam ada sunnah menghadap ke arah makmum boleh menghadap lurus sini makmum kesono menghadap sini sayangnya menghadap kesono makmum ya menghadap atau menghadap ke arah kanan dan jasa kali juga boleh menghadap ke arah kiri biar dianggap semuanya itu boleh apa fungsinya zaman dulu fungsinya biar orang yang datang masuk ke masjid lihat imamnya sudah menghadap ke makmum tahu berarti sholatnya sudah selesai paham ya Allah imamnya sudah mau udah selesai ini berarti kan tinggal buat sohf atau jamaah baru sohf baru jamaah baru atau sholat sendiri kalau ketinggalan disunakan baca dikir istighfar yang sudah sama-sama hafal ya Astagfirullah 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 nah ada tambahannya kalau boleh nggak ditambahin dengan Astagfirullah al-Nazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu nggak warid untuk setelah sholat loh hadis ini tidak warid untuk setelah sholat tidak disebutkan setelah sholat tapi boleh dibaca setelah sholat boleh lah kenapa nggak boleh uang sama-sama istighfar itu hadisnya juga sahih masih luarnya tirmidhi nasa'i hadis tadi tabda baginda Nabi siapapun yang membaca istighfar model tadi Astagfirullah al-Nazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih yang baca istighfar model ini dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada makanya sama ulama ulama syafi'iyah ditarik tuh kan biasanya cuma Astagfirullah Astagfirullah kalau muntil Arab Saudi cuma Astagfirullah 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 di ulama syafi'iyah disini terutama ditambahin nggak tahu kalau ke Mesir belum ke Mesir ya mendoanya yang bisa punya rezeki bisa ke Mesir gitu ya pengen rekreasi biar tahu syafi'iyah disana seperti apa pengen ke Yaman juga disini pengen ke India pengen nambah awasan syafi'iyah dunia itu seperti apa pengen ke Somalia gitu pengen tahu nyambungkan syafi'iyah itu seperti apa iya setelah istighfar baca la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu boleh sama-sama sahih hadisnya terus mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraktayazal jalali wal ikram nah ditambahin kadang ditambahin oleh ulama ulama syafi'iyah ditambahin bukan kitab syarhul yakutin nafis tambahin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudhu salam bahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal yannakadara salam tabaraktayazal jalali wal ikram boleh nggak nambahin dikir boleh buka kitab al-maw su'ah al-fiqiyah al-kwaitiyah yaitu kalau buka-buka suruh ulumin hajj atau suruh matan khalil dimati apa di malikiyah dan yang lain-lain menyempakati boleh nambahin dikir selama maknanya bener jadi nggak perlu dibidnahin nggak ada itu wa minkas salam wa ilaika yaudhu salam bahayyina rabbana bis salam nggak nggak masalah jangan dibidnahin orang para sahabat juga talbiah itu ditambah-tambahin juga nggak masalah talbiah kan jelas dari baginda Nabi tidak masalah setelah itu baca apa lagi baca sunnah baca ayat kursi ya baca ayat kursi buka bulu ulmarau baginda Nabi SAW bersabda siapapun yang setiap salat membaca ayat kursi setelahnya maka tidak ada yang yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian dan menghalangi dia masuk surga hanya kematian berarti di apa dijanjikan masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala baca tasbih tahmid dan takbir berapa 33 33 33 ditutup dengan Allahu Akbar khabir wa alhamdulillahi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa ta'ala jadi kenapnya 100 siapapun yang baca ini diampuni dosanya meskipun 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 sepenuh puih di lautan sabda baginda Nabi SAW Nah biasanya kalau dikir jamaah itu ditambah ilahi rabbi ilahi rabbi antama ulana terus baru subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah boleh ya boleh kalau pakai madhab syafi'i nggak masalah boleh karena nambahin nggak merusak makna nggak ada masalah cuma sebagai banyak udah selesai langsung berarti alhamdulillah salamdulillah baru Allahu barbule nggak masalah kalau pakai madhab syafi'i pakai madhab yang lain ya monggoh kalau sambian nggak mau harus ditambahi paham ya dan subhanallah subhanallah itu banyak redaksinya yang la ilah illallah daullah syarikalah itu juga ada yang baca tiga kali ada yang sepuluh kali dan berapa kali buka kitab al-adkar imam al-nawawi jadi ada beberapa versinya dikiris aja gak masalah baik kemudian selanjutnya adalah doa disunahkan juga doa Rasulullah salallahu alaihi wassalam ditanya ya Rasulullah ayyad du'ai asma ya Rasulullah doa apa yang yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala gampang diijabah kata baginda Nabi SAW disebutkan jauh belayu ya di penghujung malam terus waduhu Rasulullah dan setelah selesai sholat fardu jadi sebelum sholat fardu sunnah kita berdoa sunnah selesai sholat fardu sunnah doa juga sunnah nggak perlu saling merasa bener dan repot negara kita ini repot satu kelompok merasa bener bahwa yang sunnah itu sol doa sebelum sholat antara azan dan ikhama itu bener Hai tapi selesai sholat selesai salam doa Allah itu juga bener Rasulullah salallahu alaihi wassalam memegang pundak mu'at wahai mu'at ini uhibu hadis mahabbah ada kesanatnya saya sampai ke baginda Nabi SAW Jangan sampai tinggal tinggalkan setiap selesai sholat fardu untuk baca doa Allahumma Aini ala dikrika wa syukrika wa khusni ibadati itu doa bukan doa itu doa iya jelas-jelas doa Rasul mengajarkan doa menganjurkan doa kurang apa menganjurkan dan mengajarkan doanya jadi selesai sholat fardu sunnah doa sunnah sebelum sholat fardu sunnah doa sunnah sama-sama sunnah enggak perlu repotan sunnah satunya maunya pada sholat satunya maunya sebelum sholat padahal dua-duanya bener Hai paham ya Iya baik ini hadis mu'at Abu Dawud hariwayatnya dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati